Intro Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Utara berhasil menangkap 4 pemuda di kawasan terminal di Desa Gede Aceh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Luxmawing. Keempat pemuda tersebut merupakan pelaku penyekapan dan penipuan terhadap 5 orang remaja asal Kabupaten Aceh Utara. Keempat pemuda itu masing-masing berinisial P berusia 22 tahun, IS 24 tahun, IR 23 tahun, dan AM berusia 18 tahun. Kasat Reskrim Polres Aceh Utara AKP Fauzi mengatakan, para pelaku membawa 5 remaja dengan 1 unit mobil dari Desa Tanjung Ara, Kecamatan Tanah Jambuai, Kabupaten Aceh Utara pada selasa 20 April 2021 melalu. Awalnya para pelaku berpura-pura menanyakan alamat seseorang kepada korban, kemudian tersangka meminta untuk ditunjukkan alamatnya yang dituju dengan membawa korban ikut ke dalam mobil. Kemudian di dalam mobil, para pelaku mengambil ponsel Android milik korban, dengan modus penipuan dan ancaman. Namun dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, polisi berhasil menangkap para tersangka. Dari hasil pemeriksaan awal, kasus ini merupakan aksi kedua yang dilakukan para pelaku untuk mendapatkan ponsel korban dengan modus yang sama. Penyidik juga telah mengamankan barang bukti 7 unit ponsel Android, serta 1 unit mobil dan telah menetapkan 2 orang tersangka sebagai DPU. Jadi yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan awal, yang mana sebenarnya untuk modus yang mereka lakukan disini ada sedikit semacam penipuan, ada tipu muslihat terhadap anak tersebut untuk bagaimana mendapatkan HP tersebut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 360 Juntuh 378 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara.